Gakau bisa disebutin lah, itu saksi-saksi yang berkaitan dengan, ya mungkin saya sih menyebutnya saksi-saksi fakta ya, yang melihat di peristiwa di tanggal 27 Agustus 2016 itu, pada pukul sekian apakah betul telah terjadi pembunuhan dan pemeriksaan. Artinya saksi itu masih dalam peristiwa rangkaiannya itu? Bisa berhubungan secara langsung, bisa ada kaitannya yang sebetulnya mengetahui ada apa sih di 27 Agustus 2016. Seluruhnya dari Cirebon? Ya mungkin seluruhnya dari Cirebon. Ibu meyakinkan bahwa saksi ini betul-betul otentik sekali dan bisa dipertanggungjawabkan? Ya, betul-betul otentik karena mungkin saya sih meyakini itu asli faktual, kemudian juga tidak memiliki beban, gitu. Jadi artinya apa yang akan disampaikan itu memang betul-betul apa yang terjadi, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Dan tidak hanya sekedar pengakuan, Bu, informasi apakah saksi-saksi itu punya fakta pendukung, bukti fisik? Kalau bukti fisik mungkin, karena peristiwanya sudah lama ya, sudah lama. Tetapi pengakuan dan keyakinan dia, kemudian kalau saya lihat kan, saya dengar, saya lihat, saya juga komunikasi. Apa yang disampaikan, walaupun saya belum memperlihatkan buktinya, ternyata betul, gitu kan. Artinya ada beberapa, yang saya menanyakan, saya juga sudah tahu nih, ini jawabannya benar-benar. Dan itu betul, jadi oh benar ternyata terkonfirmasi, gitu. Karena saya juga kan menanyakan juga. Bu, terakhir, makin ke sini kelihatan tidak, Bu, benang merah dan terus semakin meyakinkan bahwa memang apa yang Ibu perjuangkan dari dulu sampai sekarang, itu betul-betul menemukan jalannya. Kan yang punya keyakinan saya, yang nggak percaya kan kalian, kenapa sih nanya kayak gitu? Ya, artinya semakin yakin banyak sekali fakta-fakta yang terungkap sampai saat ini. Saya sih, justru ini saya bersyukur luar biasa, saya nggak nyangka, kalau dulu apa yang saya sampaikan itu disangsikan kebenarannya, sekarang justru supportnya luar biasa. Terima kasih banyak kepada media, terima kasih luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, media lakukan, saya lakukan, betul-betul menemukan titik terang dan dicari tahu penyebab sebenarnya. Dan sehingga bisa membebaskan delapan terpidana, tujuh masih di dalam, sakat-tatal, bisa direhabatin nama baiknya. Bu, yakin kan ketika ini sudah terungkap meskipun delapan tahun lamanya, yakin kan polisi masih bisa mengungkap ini dengan senyatanya dan itu dijadikan landasan hukum membebaskan delapan terpidana ini? Yakin kalau pakai ini, Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, kita sudah berusaha membuka fakta-fakta baik yang saya miliki maupun fakta-fakta lain di luar itu. Bapak Kapolri, ada tujuh terpidana yang mendapat ancaman hukuman seumur hidup dan sudah delapan tahun mendekam. Saya yakin dengan fakta-fakta yang saya miliki, dengan juga ada pengakuan-pengakuan yang luar biasa, tujuh terpidana ini tidak pernah melakukan kesalahan yang dituduhkan, termasuk sakat-tatal. Mohon bantuan Bapak Kapolri untuk membuka seterang-terangnya peristiwa ini. Saya juga siap menghadirkan seluruh berkas yang saya miliki, saya siap menghadirkan tidak saja di berkas ini tetapi ada juga berkas-berkas lain yang saya miliki untuk diuji apakah yang saya sampaikan itu betul atau tidak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!